kita bakal lihat oke oke ini dia peringatan video ini mengandung racun yang dapat mengakibatkan ketagihan untuk belanja dan membuat dompet anda jebol sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu bro dan nyalakan loncengnya juga oke akhirnya nih paketan hot wheel yang gua beli kemarin dari klik indomaret nih akhirnya udah nyampe dan kali ini kita bakalan unboxing dan yang bikin penasaran adalah kira-kira isinya apa aja nih karena kemarin informasinya kan kita dapat 10 pieces dan 5 itemnya itu adalah 1 set lengkap dan 5 lainnya random yang mungkin bikin penasaran 5 random itu apa aja cuma sayangnya juga kemarin ternyata kan ada gimmick kemarin kan cuma live shoppingnya klik indomaret tapi kenyataannya ini dia nih kemarin gua dapet item ini di gandungan dan ternyata ini bukan di gandungan indomaret ya guys ini di gandungan alfamidi guys ini yang diluar ekspektasi gua sih udah dari kemarin sih memang udah meyakini bahwa ini bakalan masuk di gandungan gitu dan gua gak nyangka aja ternyata masuknya bukan di indomaret aja ternyata masuknya itu di alfamidi juga guys dan kemarin gua dapet item 2 item ini yang memang jadi salah satu incelan gua yaitu si El Camino sama si Big Green National nih 2 item ini justru yang jadi incelan gua cuma satu lagi adalah si VW Ceta yang informasinya katanya langka gitu ya kemarin informasi dari klik indomaret cuma kita gak tau ini bakalan dapet apa aja cuma temen-temen sih kemarin ada beberapa yang udah beli ternyata itemnya itu cukup bagus-bagus sih ya cek di beberapa video temen-temen yang beli ini juga oke gak perlu lama-lama lagi nih kita bakalan buka ini dia paketan dari klik indomaret yuk kita buka yuk jadi kemarin tuh gua beli ini tuh seharga Rp 559.000 nih tentu ada dana tanya juga nih satu dus jadi memang hitungannya per item tuh Rp 559.000 ya harga gantungan lah oke ini dia paketannya dan sebelum gua buka ini sebenarnya ini kalau kita cek di sini ini segelnya masih segel Matel sama SNI ya jadi otomatis sebenarnya isinya yang kemarin gua sempet lihat temen-temen yang dari ini juga kemungkinan akan sama sih dan yang gak ada instilah sortir atau apa ya karena ini masih segel sini masih segel segel ini bener-bener segel SNI dan Matel oke yuk mari kita langsung buka aja oke sebelum gua buka ini sebenarnya kenapa mungkin temen-temen banyak kenanya kok mau aja beli satu dus ini padahal kan nantinya bakalan masuk di gantungan nah jadi setelah gua memang yang indah dari Tangerang ke Cikarang gua agak susah buat hunting-hunting di Cikarang ya pertama mungkin karena udah gak ada waktu juga buat hunting-hunting yang kedua gua udah pesimis banget Cikarang bakalan dapet item yang gua inginin karena dari seri-seri sebelumnya aja susah banget guys karena ada isu-isu banyak orang dalam disini oke kita bakal oh oke oke ini dia temen-temen ya kita cek ya yang pertama dari sini oke ini oh ini dia adalah inceranya ada WWJK1 guys aku sini guys terus lanjutnya oh dapet 2 ternyata guys oh keren dan gua sempet gak yakin sih kemarin bakalan dapet WWJK2 ternyata dapet 2 guys mantep terus selanjutnya oke ini adalah Chevrolet Nova oh dan ini yang paling berat guys ini ini base-nya besi ini oke nice terus oke oke selfie Nova lagi oke 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 udah dua-dua masing-masing terus ada hammer ada hammer oke ini mungkin item yang gak terlalu banyak yang suka sih di seri ini oke terus wah bener banget ternyata isinya sama ah dapet tiga ww jetas justru maling banyak dapet tiga guys oh terus uh El Camino ini caranya guys El Camino oke cakep ini oke deh uh ada hammer V lagi hammer V lagi yang kedua oke oke selanjutnya ada oke ada quick selanjutnya terakhir ada quick regal ini oke ini dua oke habis kosong dan kita coba cek disini kita dapat apa aja ya yang double-double ya gue satuin wah gila cinkirin dulu yang kemarin oke gila 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 ternyata disini gua dapet dua nih national break international terus dapet oke hammer V dua yang ngeri nih gue ternyata dapet 3 dan hampir sama kayak temen-temen yang lain juga ternyata dapet 3 oke terus ini yang paling berat dapet Savinova 2 dan yang terakhir ternyata yang paling dikit jumlahnya disini ternyata ada L-Amino yang paling rare katanya mungkin kemungkinan iya sih karena jumlahnya paling dikit dibanding malah yang si ini VWJT ini VWJT ini justru malah banyak ya guys ini banyak nih ini cuma satu doang ini yang paling uniknya dari si L-Amino adalah pertama ini bisa dibuka padnya tuh padnya roll bar segala macamnya bisa dibuka guys bisa dicopot terus ini juga ini juga bisa dibuka untuk bagian cup mesinnya tuh mungkin nanti next kita bakalan bahas satu-satu untuk item item ini ya oke tapi yang menarik sini dapet juga guys yang ini oke guys jadi gitu aja untuk unboxing kali ini dan moga aja temen-temen kalau yang pengen dapetin ini udah beredar di beberapa minimarket salah satunya Indomaret di daerah baru Indomaret ini daerah Katam gitu Sumatera sementara untuk yang Ava Midi itu udah masuk di daerah Jabodetabek lah udah ada kayaknya wuhh mantap sih nih keren 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 oke gitu aja terima kasih udah nonton video kali ini jangan lupa untuk subscribe like sama komen ditunggu video selanjutnya selanjutnya tetap dihantikan tekan 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 aja oke terima kasih dan jangan lupa selanjutnya tetap keep hunting salam dekeser bye 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 bye